Intro Kamar tidur minimal-minimalis untuk membantu Anda merangkul kenyamanan sederhana. Minimalisme telah lama menjadi tempat yang populer untuk area sosial di rumah. Namun meningkatnya popularitas tempat tidur low-profile dan palet warna abu-abu menunjukkan bahwa kamar tidur minimalis cepat teratasi. Dan untuk alasan yang bagus, filosofi ini mengantarkan kamar Tidur ketujuan mendasar mereka sebagai tempat untuk menjernihkan pikiran dari tanggung jawab dan perjuangan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara dinding yang dihiasi poster atau pernak-pernik memiliki pesona yang menenangkan. Menghilangkan kekacauan memungkinkan ruangan untuk mencerminkan suasana malam atau fajar yang indah. Pos ini menawarkan contoh inspirasi. Mari kita mulai dengan beberapa kamar tidur yang mengandalkan unsur alam sebagai sumber hiasan utama mereka. Alternatif yang hangat dan mengundang untuk estetika yang gitu hebat sehingga banyak bergaul dengan minimalisme. Tumbuhan, N dan Bata Expos menjaga kamar tidur ini sederhana dan dekat dengan alam. Yang satu ini mengambil pendekatan serupa dengan dinding absen tekstur dan penekanan pada kayu alam. Penerangan patungman, ambahkan elemen artistik halus pada desain. Terkadang minimalisme dapat secara efektif menyoroti unsur artistik triptik paus cantik dalam kasus ini. Ini menetapkan panggung untuk penekanan pada detail lembayung pucat sambil meminjamkan sentuhan biru untuk membuat tanaman pot-pot. Dengan jendela seperti ini, masuk akal untuk memilih ranjang rendah untuk melestarikan garis penglihatan, ruan. Dan ini memiliki banyak hal yang terjadi antara karya seni, jendela, dan lemari sehingga platform tempat tidur rendah meminimalkan satu sumber kekacauan visual sehingga pemandangannya bisa bersinar. Tentu saja, secara alami dipengaruhi minimalisme tidak harus itu terang. Tamar tidur ini menggunakan nada teredam satai, apa yang bisa lebih mendasar, no pun intended, daripada beton. Syukurlah, dekorasi industri dengan cepat melepaskan monopoli bahan serba guna ini untuk pemasukan interior minimalis yang cukup juga. Kamar tidur ini menggabungkan pengaruh urban dan alami dengan mudah. Di sini, pengaruh industri merupakan faktor pendorong dibalik rasa minimalisme yang dirasakan. Sebagai samping, cat abu bertekstur merupakan alternatif yang bagus untuk beton bagi mereka yang belum siap untuk membuat komitmen. Kamar tidur ini menggunakan rencana lantai luas untuk memanfaatkan perasaan gudang mewah yang mewah. Meski unsur dan bahan dalam ruangan ini secara inheren dekoratif, k.esatuan dan kekompakan itulah yang memberinya daya tarik minimalis. Perabot sederhana hampir merupakan keharusan untuk memastikan bahwa ruangan berpakaian kayu mempertahankan estetika yang ramping. Tekstur, dan terkadang kekurangannya, merupakan alat penting bagi perancang minimalis. Di sini, kelimpahan gerakan horizontal memberikan kontribusi pada tampilan halus yang halus dan variasi nada menambah kehangatan yang nyata. Sungguh sebuah platform yang luar biasa. Headboard berfungsi ganda sebagai kanopi tersirat untuk tempat tidur, pemandangan satai dari sudut pandang manapun. Tirai T, PIS dan jendela lemari buram menyembunyikan gangguan visual tanpa mengaburkan tujuan. Kontras adalah cara mudah untuk membuat kesan berani bahkan di kamar tidur paling minimalis. Tema hitam dan put, I sangat cocok untuk memudahkan tampilan dramatis dan kepribadian yang lebih besar daripada kehidupan. Di sini, tempat tidur hitam menonjol sebagai fitur berat yang memusatkan perhatian pada mata. Distribusi bobot visual itu artistik dan menarik dengan sendirinya, menciptakan ketertarikan meski tanpa hiasan asing. Dalam tujuan yang menarik, kombinasi lantai hitam dan tempat tidur hitam ini, hampir menghapus tempat tidur dari pemberitahuan segera, kabel dari lampu lionting juga berbaur berkat celah linier antara lemari ke kanan. Tema hitam dan putih yang sederhana mudah berdiri kembali, sehingga elemen arsitektur bisa menonjol. Platform tempat tidur cantilever tentu lebih merupakan fitur arsitektural daripada yang dekoratif. Dalam konteksnya, tempat tidur ini terlihat benar-benar futuristik. Sementara tema hitam dan putih terkadang terasa terlalu kaku, skala abu-abu seringkali lebih mudah pada mata, menghilangkan warna-warna cerah mungkin tampak seperti pendekatan mudah untuk minimalisme tapi mengkoordinasikan suhu warna sering menghadirkan tantangan. Grace Kale juga merupakan cara yang efektif untuk memastikan bahwa fitur hiasanat tidak mendorong ruangan menjauh dari tingkat kesederhanaan yang diinginkan. Arsitektur interior yang kreatif dan fitur dinding yang khas adalah cara lain untuk menanamkan ruangan dengan ornamen tanpa banyak mata. Akan sulit menyaingi kesederhanaan kamar tidur minimalis ini. Namun garis pencahayaan di belakang tempat tidur memberi kontribusi pada suasana dan ketertarikan visual secara besar-besaran. Ball panel dinding persegi menu Embang unsur dekoratif yang lebih terang ke kamar tidur ini. Di sisi lain, platform tempat tidur menempel pada bentuk yang paling sederhana dan berfungsi sebagai kanvas yang efektif untuk memamerkan tekstur berlapis tempat tidur. Tempat tidur yang rendah adalah cara yang bagus untuk menekankan ruang negatif di dalam kamar tidur. Di sini, tempat tidur secara harfiah dan kiasan merupakan pusat Desember. Ain, ia menarik mata tanpa mengganggu dari arsitektur luar biasa yang ada di sekitarnya. Dekorasi tradisional yang berhubungan dengan Jepang, kadang-kadang diadopsi dari bagian lain Asia, adalah sah. Lah satu inspirasi yang paling banyak dikenal dibalik dekorasi minimalis modern, dan tempat tidur bertingkat terikat merupakan ciri khas gaya itu. Tempat tidur yang rendah ini memiliki platform berlapis untuk estetika yang lebih lembut. Ini dekoratif dan mudah di mata, Namun tetap memungkinkan pemandangan tepi laut yang luar biasa untuk tetap terlihat dari manapun di ruangan itu. Banyak pelatef, orang tempat tidur rendah adalah kreasi ubah suaian. Yang ini sudah prefabrikasi, mudah tersedia untuk pembelian sekarang. Ruang ini fantastis. Sementara tidak sebanding dengan kamar tidur minimalis lainnya, ia pasti bisa menyelesaikan banyak fungsi untuk membersihkan dan membukanya. Hampir setiap bagian melayani berbagai tujuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!